Ada dua kebakaran besar yang melanda Jakarta pada Kamis malam dan juga Jumat ini hari tadi. Yang pertama kebakaran menimpa 10 rumah di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Pangeran, Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Iya, iya. Dan pada Kamis malam kebakaran menghanguskan 3 ruko di kawasan Cengkarek, Jakarta Barat. 18 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Api berkobar hebat melalap bangunan rumah di kawasan padat penduduk Jalan Pangeran, Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Jumat, Dungari. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu rumah. Hendusan angin yang kencang serta material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke rumah lain. Ya, masalahnya dari rumah yang pertama itu, kita kebakar gede, di atas, sedangkan kita pun lagi tidur. Karena rumahnya ini tak bisa menolong dengan air. Petugas pemadam kebakaran terus berupa yang mencegah agar api tak semakin meluas. 3 ruko berlantai 3 di kawasan Jalan Bangun Nusaraya, Cengkarek, Jakarta Barat, Kamis malam terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu ruko yang berjualan sembako. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dari dalam ruko. Sulitnya sumber air menyeluruhkan proses pemadaman. Api akhirnya merambat kedua bangunan lain yang menjual plastikan makanan ringan. Setelah 4 jam berjubaku, api akhirnya berhasil padam. Kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah.